Nah hari ini Mami mau curcol tentang bagaimana cara untuk mengatasi kutu di kepala kulit kita Jujur untuk pertama kalinya Mami merasakan Mami punya kutu Jadi beberapa hari ini Mami ngerasa kok ini kepala gatel banget ya Terus gak enak ya terus gatel-gatel garuk-garuk terus kayak monkey lah ya Terus belum lama terus Mami lihat di rumah pantai nakapung Mami pada lagi ngari kutu Terus Mami nanya pada kutuan Iya kutu itu biasa kayak gimana sih? Nah biasa itu kutu itu bikin kepala gatel-gatel Udah gitu biasa gak enak lah ada yang ngerasa ada yang jalan Mami jangan-jangan gue adolih Oke terus Mami minta ke salah satu mbak yang emang udah expert untuk nyari kutu Seperti ini videonya Jadi intinya kita semua itu kutuan jadinya Karena penyebaran dari satu orang Karena kita tahu sendiri kutu itu adalah parasit yang suka banget tinggal di kulit kepala manusia Dan penularan ini cuma dari manusia ke manusia Jadi ibaratnya Mami kena nih Kena ke baby Louis Kena lagi ke anak kecil Dan ini untuk kalau misalnya penularan ke anak kecil itu mungkin aja Kalau mereka itu satu rumah atau berdokatan Karena kutu itu tinggal Terbang dari satu kepala ke kepala lain Dan kutu itu hebat banget Ibaratnya nih cuma satu kutu ini nempel di kepala Mami Nanti beberapa hari setelah dia menghisap darah Mami Dan makan keringet Mami Dia telur Bertelurnya tuh banyak banget Ngasih nih banyak anak-anak-anak kutu Dulu bayangin deh Gagalah satu kutu langsung Dan Mami ngerasa kutu di rombok Mami Karena banyak banget bekas-bekas luka seperti ini Lukanya itu gak cuma satu Tapi banyak banget Mams Dan emang itu gak enak banget Jadi kutu ini tuh bentuknya tuh kayak biji wijen ya Kakinya ada enam Nah tentunya kita pasti ngerasa gak nyaman ya Mams ya Apalagi kalau sampai ke kejadian kayak Mami Ada bekas luka Karena bekas luka itu disebabkan oleh air liur dari si kutu itu Yang menyebabkan alergi atau reaksi alergi terhadap kulit kepala kita Entah itu nanti alergi bagian kulit kepala Ada di belakang kuping juga bahkan leher ya Mams ya Nah kita tentunya pasti gak nyaman dong Kalau bisa kutuannya Apalagi gak enak dong Bikin-bikin gini gini mulu dong Ya ampun Nah berikut adalah solusi yang Mami baru pelajari Untuk mengatasi kutu pada rambut Hilangkah secara alami dan permaren Cara pertama untuk mengatasi kutu di rambut kita adalah menggunakan sisir Ini sisir Bisa dibeli di pasar atau di tempat kosmetik Ini tuh sisir itu jaraknya cuma 0,2 mm Jadi biasanya kita gunakan ketika rambut kita basah Jadi pada saat basah abis cuci rambut kita sisir kayak gini Nah lakukan ini 4 kali dalam sehari Untuk mengusir kutu-kutu yang ada di rambut kita Dan biasanya kita lihat nih Ada kutu gak di bawah Kalau ada langsung Coba Amat Nah cara kedua untuk menghilangkan kutu pada rambut kalian adalah menggunakan Maut wash Ini adalah maut wash yang biasa pakai di rumah Nah caranya gampang kalian tuangkan sedikit demi sedikit maut wash ke telapak tangan kalian Seperti ini nih Kemudian nih diusapkan Kemudian kalian usapkan ke bagian rambut kalian Di bagian rambut dipijit-pijit Nah Lakukan secara menyeluruh ke bagian kulit kepala kalian Lalu diamkan 2 jam setelah itu di keramat Nah cara ketiga untuk menghilangkan kutu pada rambut kita adalah menggunakan Minyak jaitun Ini minyak jaitun udah kita buat sendiri Caranya gampang Kalian cukup keramas dulu Bersihkan rambut kita Lalu oleskan sedikit demi sedikit minyak jaitun ke bagian kulit kepala kita nih seperti ini Secara menyeluruh Kemudian pakai shower cup Lalu kita diamkan kurang lebih 1-2 jam Kita buka Kita bawa buat bobo Besok paginya langsung keramas Cara keempat untuk menghilangkan kutu pada rambut kita adalah menggunakan Asam cuka Ini asam cuka yang biasa buat masak nih ya Bisa ditaruh dalam moda bisa ditaruh kelapa tangan Jadi kita tuangkan sedikit nih Ini asam cuka nih Terserah pakai minyak kelapa aja boleh Kita langsung keluarkan nih minyak kelapa seperti ini Kita oleskan ke seluruh bagian kulit kepala kita Karena minyak kelapa selain bisa mengusir si kutu Ini juga memiliki vitamin E yang dapat melambutkan dan menyehatkan rambut kita Setelah kita udah oleskan kita pakai ini lagi Diamkan 1-2 jam buka Bawa tidur besok keramas lagi Hilang deh si kutu Cara kenang untuk menghilangkan kutu pada rambut kita adalah menggunakan shampoo Sering-sering nyampo Sering-sering keramas Itu bisa bikin kutu gak betah Nah kalau kita makin males untuk keramas Rambut kita kan lepek Keluar banyak keringet Kutu makin suka Kita gak mau dong kutunya makin banyak dan berteluh jadi ratusan Yee seru banget Jadi sering-seringlah keramas toh nak Biar kutunya gak betah dan kabur Nah ini mami kemana ya Ini adalah cara ketujuh untuk membasmi si kutu di rambut kita Berjemur di bawah matahari Like this Kutu pasti kepanasan dan dia gak bakal betah sama panasnya si nama kari ini Setelah ini bisa mengusir kutu Ini juga sehat untuk badan kita Asal jangan nanti siang bolong jam 12 Jemurnya ya sore-sore atau pagi-pagi Cara kedelapan untuk menghilangkan kutu pada rambut kita adalah menggunakan bawang putih Bawang putih itu ras bawangnya aja udah gimana ya Ini juga gak disukai hamasi kutu Nah jadi caranya 10 bawang putih dikupas Kemudian di blender seperti ini nih kayak susu Kemudian campurkan jeruk nipis ke dalamnya Udah kita campur Ini kita aduk Kemudian ini kalian campurkan ke kulit kepala kalian Semua secara merata Pasti gak tahan dong apalagi si kutu Kemudian pakai shower cup 30 menit diamkan langsung buruan cuci sabab banget Ini adalah Sherry Mami tentang bagaimana cara untuk mengatasi kutu pada rambut kita Semoga cara ini bermanfaat Yang kutuan monggo langsung ikutin dijamin ampu Karena Mami udah gak ada kutu Udah ilang semua Setelah menikuti setiap itu Bye-bye See you di Curcualiomam See you di Curcualiomam